musik 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 oke jessica udah masuk jessica masuk kita liat ya kamu tenang aja kamu nanti kita kamu kan apa suara cowok kamu kan musik coba kita liat ya nanti pengakuan ke jessica itu dia ini apa ah cantik halo cantik kata-kata pertama halo cantik dia begitu gak orangnya enggak namun dia tuh dia gak kayak gitu semurah-murah wak pacaran mas wak di kece cantik tuh sekali di kece dikata dia tuh bilang cantik cuma sekali cuman sekali nah gini dia tuh malu sirian loh dia ngaku namanya jerry dia si ajo lah itu burung paling spesial burung paling spesial burung apa tuh enggak dinawarin burungnya enggak dia punya burung juga tuh dia punya burung juga tuh jadi dia punya burung emang punya burung spesial punya dia punya burung spesial juga banyak di rumahnya saking spesialnya mas dikasih dikasih nama namanya Bambang dikasih nama namanya Bambang dia sayang sama burungnya banget sayang mas saya pernah megang burungnya dia mas maksudnya? burung kesayangannya dia mas pernah megang burung kesayangan dia? pernah bilang apa dia waktu kamu pegang burungnya dia? katanya jangan pegang-pegang burung saya katanya nanti burungnya sakit kata dia jadi kamu pegang burungnya dia gak boleh? enggak gak boleh ya akrab banget kan? berarti ini tapi orang yang kamu kenal primanya gak begini orangnya? pemalu? ingin nyupai maluan aku pemalu banget iya deh iya 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 udah Jessica balik Jessica balik kita punya tau ya nah akhirnya setelah dari situ gue langsung pergi ke mobil gue balik gue laporan ke mas Uya oke 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 genit banget dia genit banget dan lo yakin itu cowok lo prima iya iya tapi dibilangnya tuh di jerry namanya iya namanya jerry mas tapi tapi yang lo kenalnya dia pemalu enggak kok gak jauh dari pemalu ya jauh banget gue udah jalan pergi terus dipanggil lagi gue kira kenapa gue takut ketahuan kan mas Uya ternyata enggak dia suruh gue hati-hati terus dia megang robo dulu ini kan gue masih penasaran nih apa hubungannya tadi cowok yang berkumis tadi sama dia yang disini tadi enggak ada kumisnya kan lo liat dari deket kan enggak ada mas tapi menurut lo lo kan liat dari deketnya orangnya sama enggak orang yang tadi kalau menurut gue mirip doang mirip doang enggak sama enggak sama oke yaudah yaudah eh dia keluar dia jalan-jalan naik motor ikutin 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 oke dia berhenti di salon ngapain dia ke salon kira-kira enggak tahu tapi dia naik motor ya maksudnya ke salon sendirian mau nyalon kah enggak enggak dia enggak pernah nyalon jemput orang harusnya dia enggak pernah nyalon bukan tipe cowok yang pergi ke salon enggak pernah nyalon ingo haihalro enggak bisa dibantu mas aku mau kerimbat dong mak? aku mau kerimbat ga duduk sini oke tadi dia dia di salon kini ini dong kalau cowok lo cucok enggak estan lo dengerin lo dengerin enggak dengerin 꼭 kayak ke Professor gewoon air banget seperti itu ada orang mine cuco banget ini mas edward ini mas enggak enggak dengan dok engouver ini enggak dia nih دة enggak dia nih Mas nanya kayak gini, lo ditipu 2 tahun. Nggak, nggak, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin akan ditipu, nggak mungkin. Lo dengerin, lo dengerin coba. Mas? Apa coba, apa coba namanya. Ya lo dengerin aja, bukan ngomong dia. Boleh. Ya lo lihat. Kamu bisa nyanyi apa? Kamu bisa nyanyi apa? Aku tuh suka nyanyi, Mak. Kamu bisa nyanyi, dan aku lebih suka nyanyi. Dangdut. Dangdut. Lalu yang lebih konyol lagi, waktu dia nanya apa pekerjaan dari orang kita yang nyamar jadi pengunjung, kan bilangnya karena produser. Dia malah menunjukkan aksinya, dia nyanyi-nyanyi dangdut. Tapi semua yang kita lihat itu nggak, menurut Veli, dia nggak kayak begitu. Nek, yuk. Sebentar ya mas, aku ngangkat telepon dulu. Halo? Kenapa? Oh, sekarang ya? Oh, oke-oke deh. Oke-oke, oke. Mas, aku nggak jadi kerimbat ya. Nggak tahu ini, aku disuruh ke kantor langsung. Kayaknya ada meeting deh. Oh, oke. Lalu kita masukkan juga penggoda kita, cewek cantik berpura-pura menjadi pengunjung. Masuk ke dalam sih. Hai. Tapi kok... Kenapa? Ada tompelnya ya? Ada tompelnya ya? Loh, kok... Prima itu ada tompelnya di sebelah sini? Tadi kan nggak ada tompelnya. Kata Jessica juga seingat dia tadi waktu dia berhadapan dan ngobrol sama Prima yang tadi ngakunya ke Jessica namanya Jerry itu, katanya nggak ada tompelnya. Cantik banget. Iya nih, saya mau perawat. Terus suaranya tuh kayak cowok gitu, Kak. Nah, ini cowok lho nih. Nah, gira ada penggoda kita cantik, masuk. Coba kita lihat ngakunya apa dia. Kulitnya juga nih. Cantik banget. Mas sih, gombal banget sih. Kebetulan banget sih yang kayaknya seperti ini. Oh, gitu. Iya, karyawan kalau misalnya pereka pada udah capek, udah sore, aku pulang aja. Oh, salon ini punya mas, Tom? Iya. Nah, aku nih yang punya salon. Aku punya toko iyo, salon iyo. Kenapa ya? Sama semua pelanggan gitu ya? Tadi sama gue juga gitu. Pas gue nanya, ini masnya karyawan atau yang punya katanya. Kulit kamu bagus banget yang nincang. Aduh, mas bisa aja. Perawatan ya? Iya. Kok digombalin? Tapi dia nggak gitu orangnya? Nggak, nggak. Dia nggak gitu orangnya. Nggak gitu. Dia apa? Aslinya apa? Pemalu? Nggak, nggak pemalu mas. Pemalu banak. Nggak, kalau lo pindah pemalu, gue sih nggak setuju ya. Tadi gue ngobrol sama dia sih kayak orang pede banget. Ngegombalinnya emang udah ekspert gitu. Dia gara-gara pindah ke Jakarta nih. Dia emang kayak gini kayak gitu. Iya. Terlepas dari itu emang dong lo mau bohong. Oh iya, cantik. Kalo lo namanya siapa? Namanya Eva, mas. Namanya saya? Eva. Wah. Iya. Cantik kayu kan saya. Aduh, makasih. Kalo mas, namanya siapa nih mas? Mas sendiri siapa ya? Kalo saya namanya Roy. Roy! Intinya gombal banget. Dan dia mengaku penggoda kita nama dia adalah Roy. Halo? Oh iya, iya. Mas udah dulu ya. Aku buru-buru. Buru-buru nih. Oke, oke. Iya, iya, iya. Bentar ya. Bentar ya, tunggu ya. Oke. Iya mas. See you. Iya. Oke, oke. Jadi dia keluar, dia keluar, dia keluar. Dulu kita ikutin dia. Kita ikutin dia. Ikutin, ikutin, ikutin. Cepat, capat, capat, capat. Cepat. Cepat maksudnya? Iya, cepat, cepat, cepat. Oke, dia berhenti. Dia berhenti, dia berhenti. Ke kiri, ke kiri ngapain tuh berhenti. Stop, 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 stop. Dia masuk ke ATM. Eh, kamu udah ngasih, anak. Dia mau beli duit banget kalau ke ATM ngapain lagi. Iya juga sih. Ini lama banget loh. Lama banget loh. Lama banget loh ini. Dari tadi. Tuh, dia keluar loh. Ganti baju. Pakai kunis. Tuh, dia keluar loh. Ganti baju. Berarti orang yang tadi sama dengan orang yang kita temuin di tempat sebuah tadi. Yang namanya Richard. Yang nggak ngaku. Alah, bagi C. Itu tuh cowok awak, Kak. Maksudnya udah dibilang itu tuh pacar saya, pacar saya. Berarti dia nggak halu, Mas. Bener berarti ya? Ikutin, ikutin, ikutin. Oke, yaudah. Sekarang dia mau kemana ya? Dia sekarang udah pakai kumis nih. Tapi niat banget gitu, maksudnya. Bisa gitu ya. Kayak lo kemarin ya, pakai kumis gitu ya. Sama berarti orangnya kan. Yang kebandingan aku. Dan dia udah ngeliat lo loh berarti. Kayaknya dia belok kanan, dia belok kanan. Loh, kenapa ini? Warteg. Dia di depan warteg itu. Ngobrol. Ini ibu-ibu siapa ya? Kenapa di depan warteg? Nah, ada orang lagi siapa tuh? Kenapa di depan warteg lo mau makan kan ke dalam warteg? Siapa? Siapa? Yang pake kru? Itu tuh yang ngambil tasawadi gak kak? Yang tadi? Dan kebetulan banget di warteg itu ada cowok yang pakai hoodie. Yang jelas-jelas itu cowok. Yang ngerampokin barang-barangnya Veli. Terus gimana kalau dia? Eh, jangan-jangan. Veli pun bersih keras pengen turun. Dia pengen ngambil barang-barangnya kembali. Dia yakin bahwa itu adalah kalung dia. Itu adalah tas dia. Tapi saya bilang, Veli nanti dulu. Lo lebih pengen tau atau lo lebih pengen barang-barang lo kembali? Apa lo lebih pengen tau kenapa cowok lo gak ada kabar? Tidak. 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 Tidak.